Bajor Jenderal Vladimir Petrovich Frolov meninggal dunia saat sedang bertempur. Ia adalah wakil komandan Angkatan Darat Kedelapan Rusia. Frolov dikabarkan meninggal dunia dalam pertempuran di Donbass. Wali kota St. Petersburg Alexander Beglov mengatakan Frolov tewas dalam pertempuran di Ukraina pada awal pekan ini. Dikutip dari Kompas.com Senin 18 April 2022, Beglov mengatakan Frolov tewas secara heroik saat melawan nasionalis Ukraina. Menurutnya, Frolov mengorbankan hidupnya agar anak-anak, wanita, dan orang tua yang berada di Donbass tak lagi mendengar ledakan bom. Beglov menambahkan Frolov adalah patriot sejati, pria pemberani, jujur, dan memenuhi tugas militer sampai akhir hayatnya. Frolov merupakan korban terbaru dari kalangan petinggi militer Rusia sejak invasi pada 24 Februari 2022. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!